Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana secara resmi menutup Musabakoh Tilawatil Quran yang kelima puluh tingkat Kota Jambi, Kecamatan Telanepura, kembali mempertahankan juara umum sebanyak tiga kali berturut-turut. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menutup secara resmi MTG kelima puluh tingkat Kota Jambi di Kecamatan Alambaraju. Penutupan berlangsung minggu malam bertempat di lapangan utama Citralen M3. Acara dihadiri oleh Sekda Kota Jambi Budidaya, sejumlah kepala dinas dan camat sekota Jambi, hadir pula ratusan peserta MTG dan ribuan masyarakat Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana turut memberikan piala kepada Kecamatan Telanepura pada beberapa kategori lomba yang digelar. Dr. Maulana juga menyerahkan piala juara umum yang berhasil dipertahankan selama tiga kali berturut-turut kepada Kecamatan Telanepura. Kemudian disusul Kecamatan Pasar, Danau Sipin, Palmerah, dan Kecamatan Alambaraju di urutan dua hingga urutan kelima. Dalam sambutannya, Dr. Maulana mengaku merasa bahagia karena gelaran MTG guna meningkatkan dan mengembangkan butuh isi alkurat ini telah berjalan dengan sukses. Hal ini merupakan kerjasama yang harmonis dari seluruh pihak. Dr. Maulana berharap MTG ini dapat mendorong untuk memperoleh hasil yang lebih baik di masa mendatang. Dr. Maulana menyampaikan kepada yang telah berhasil dan mendapat predikat juara agar lebih semangat dan menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan ke depannya. Terutama untuk kembali berjuang mempertahankan juara umum pada MTG tingkat Provinsi Jambi tahun mendatang. Malam hari ini saya melakukan penutupan Pusat Pakotilawajul Quran yang kelima puluh. Sebagai panitia adalah Kecamatan Alambaraju, saya atas nama pemerintah Kota Jambi, mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas suksesnya pelaksanaan MTG kelima puluh ini. Pada jasaran Kementerian Agama, seluruh unsur Forkombinda yang sudah membantu, dan juga para Dewan Hakim serta Panitra, serta seluruh masyarakat. Kami berharap agar kegiatan syiar seperti ini dapat menjadi motivasi bagi para kafilah di setiap camatan yang ada di Kota Jambi untuk terus meningkatkan prestasinya. Perlombaan MTG tingkat Kota Jambi tahun 2020 akan diselenggarakan di Kecamatan Palmerah. Pelaksanaan MTG yang digelar setiap tahun ini berupakan upaya pemerintah Kota Jambi membumikan Al-Quran. Masar Batahang, Jek TV melaporkan.